Tanya jawab Ustaz, mau bertanya mengenai masalah kalau kita pergi berumrah Dirodohnya apa harus kita lakukan? Bolehkah disitu kita sholat baca Al-Quran? Karena disitu katanya tempat makbul doa Hafiddin disitu Rasulullah SAW mengatakan Di antara rumahku dan mimbarku itu adalah salah satu taman-taman surga Jadi orang yang ada disitu, yang beribadah disitu Dia seperti beribadah dalam surga Jadi keutamaannya disitu hanya saja Di saat sholat berjamaah tetap yang lebih utama disaf yang pertama Itu dia Seorang yang berdoa disitu maka dia seperti berdoa dalam surga Dan diharapkan dia juga ikut nanti masuk ke dalam surga Itu Hafiddin Jadi kalau disitu mau baca Quran ya silahkan Doa silahkan Tapi memang sekarang gak dibolehkan lagi lama-lama Gak seperti dulu Yang sudah cop, udah seharian dia disitu Sekarang sistemnya masuk rodoh itu sistem buka tutup 10 menit yang sudah masuk diusir Sudah kosong dibuka Masuklah yang kloter keduanya Tutup lagi, sudah selesai usir lagi begitu Jadi manfaatkanlah sholat dua rakaat Kalau bersisa silahkan berdoa disitu Gak ada masalah